A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Perajaan TV Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah segala puji bagi Allah Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW Para sahabat Youtube yang dirahmati Allah Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini Tentunya dengan harapan Semoga anda semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan umur yang panjang Banyak rezekinya serta dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbil Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah ijazah dari Kiai Haji Abdul Ghafur Amalan khusus yang sangat mustajab Untuk mengatasi segala macam kesulitan anda Termasuk soal rezeki hutang yang menumpu Dan sebagai permasalahan lainnya Yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah Dengan cara berikut ini Seperti apakah caranya Namun sebelum lanjut Saya mengajak anda untuk membangun channel ini Dengan tekan tombol subscribe dan like video ini Agar tetap bisa memberikan Amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat Amin Baiklah para sahabat Youtube yang dirahmati Allah Menghadapi hidup ini bagaikan roda yang berputar Tidak akan selalu berisi kesenangan saja Ada kalanya kita dalam kondisi mengalami kesulitan Misalnya kesulitan keuangan Masalah ini tentu membuat kita bersedih terpuruk Menurut ulama salah satu keutamaan membaca surat Al-Fatihah Iyalah untuk mendapatkan berkah dan memperlancar rezeki Serta masih banyak manfaat lainnya Dalam kitab Khuzinatul Asrur disebutkan Bahwa keutamaan dari surat Al-Fatihah Di antaranya iyalah diluaskan rezekinya Akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya Dan masih banyak lagi manfaat lainnya Sedangkan menurut Haji Abdul Wafur Bila anda dalam kesusahan hidup Misalkan dalam soal keuangan Bacalah surat Al-Fatihah tujuh kali Lalu berdoa kepada Allah Apa yang menjadi hajat anda Ulangi sampai 49 kali Insya Allah mustajab Mengabulkan hajat anda termasuk melunasi hutang segunung Apalagi amalan ini dilakukan di hari-hari khusus Seperti bulan rejib Semakin mustajab Wallahu'alam Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih